ah ah shhh karena kamu jadi semuanya, maka kamu pernah tunggu, adakah tadi tadi? manajer penting gak sih oke di video sekarang bakalan bang ojan bahas nah sekarang lu perhatiin yang gua kasih kurung Jum nah iya itu lu lihat apa kagak ada apa-apa kan hehehe atau udah nurut weh di titan amege gas Jum arek nontonnya nyawa tuh banyak model di subrek oke bun balik lagi sama gua bang ojan manusia setengah spiderman yang hobi banget dicabulin tetangga sebelah nah di video hari ini bang ojan mau bahas tentang ramdis ab dan sardi magis manager penting atau enggak sih perlu kita ketahui atau tidak ya di saat kita memasang magis manager atau root sebuah android tutorial simpelnya tinggal download magis terus pasang lewat TWRP dan beres kan hasilnya apa Jum ada yang break ada yang mentok di logo eh sama aja ya ada yang magis nya kagak muncul ada yang gagal rootnya bahkan yang paling parahnya ada yang sampai ketiduran nunggu HP nya nyala oh iya Jum disini bang ojan jelasinnya pelan-pelan ya jadi biar lu paham gitu apa yang sudah bang ojan jelasin tapi kalau misalkan obrolan gua ini terlalu cepat dan susah gitu dimengerti lu tinggal komen aja di bawah oke nggak banyak wacot daripada gua nanti dikebuki nih sama viewer langsung aja untuk ikon pertama lu sudah paham ya disitu ada tulisan terinstal artinya Android itu udah di root kalau misalkan tidak terinstal ya itu artinya gagal di root simple enggak perlu penjelasan panjang dan padat yang dibawahnya adalah ramdisk apa itu ramdisk jadi ramdisk itu bukanlah ram ataupun ukuran suatu partisi yang bisa lu pakai nah ramdisk ini adalah suatu partisi bot img yang berisi partisi data terus default prop init dan partisi system jadi fungsi utama dari ramdisk adalah untuk membuka atau memonting semua partisi yang gua sebut di atas tadi nah ramdisk mulai muncul di versi Android 9 ke atas jika kita ingin memodifikasi sistem secara keseluruhan contohnya adalah folder system terus folder data dan semua folder yang ada di Android otomatis kita harus bisa membuka atau memonting ramdisk terlebih dahulu Bang kalau misalkan kita pasang modus magis nih terus posisi ramdisk di Android kita itu nggak bisa dibuka hasilnya gimana ya hasilnya nol nggak akan bisa berjalan itu alasannya Android 10 susah banget cari modus magis pasang gel tools mental ya pasang tweak nggak ngefek dan paling parahnya sering mengalami error ataupun bug nah misalkan ada lagi nih yang bertanya Bang apakah semua Android itu berjalan menggunakan ramdisk tentu tidak ada yang sudah menggunakan dan ada juga yang tidak menggunakan contohnya adalah perangkat Bang Ojan ini tanpa ramdisk dan cara pasang magis manager pada perangkat ramdisk dan non ramdisk itu itu berbeda Jum sekarang gua nggak bahas cara pasang magis manager via custom recovery ya lupakan tentang custom recovery tapi gua bahas via patch img nah kalau misalkan ya HP kalian itu tipenya non ramdisk kalian bisa pasang magis manager dengan melakukan patch recovery img kemudian kalian pasang recovery img menggunakan fastboot sedangkan kalau misalkan HP kalian itu tipenya ramdisk kalian bisa pasang magis manager dengan melakukan patch bot img kemudian kalian pasang bot img itu menggunakan fastboot nah jadi bedanya nih Jum untuk HP yang non ramdisk yang di patch itu adalah recovery nya sedangkan untuk HP yang tipenya ramdisk yang di patch itu adalah botnya jika terbalik caranya Android kalian itu bakalan modar jadi arti dari tulisan di magis manager ini cuma ngasih tahu penggunanya kalau misalkan HP yang dia pegang itu tipe ramdisk atau non ramdisk gimana paham gedungnya Jum nya diikat gelak ya gandeng suara lu bahwa suara parawan jadi direkordi oke Jum kita lanjut lagi ke AB nah untuk di bagian ini masih sama aja seperti ramdisk jadi perangkat Android itu dibagi menjadi dua partisi partisi bot dan partisi AB kalau misalkan partisi bot jenis perangkatnya yang biasa kita pakai sekarang dengan recovery yang normal dan semuanya normal pada umumnya berbeda lagi dengan partisi AB atau jenis HP yang mempunyai partisi ruang kedua misalkan ada pasukan cabul nih yang nanya bang fungsinya apa sih ruang kedua ini nah fungsi dari ruang kedua ini untuk pembaharuan otak Jum gue jadikan contoh kayak gini partisi A itu adalah partisi yang bisa kita akses atau anggap aja ruang pertama ya terus partisi B adalah partisi yang tidak bisa kita akses atau ruang kedua disaat kalian mengupdate OS dan sedang berjalan tuh partisi A lah yang bisa kita akses atau biasa kita sebut dengan recovery nah disaat penginstalan selesai dan kalian yang diminta untuk restart Android diminta restart Android secara otomatis gitu kan partisi B lah yang akan aktif dan partisi A jadi non-aktif jadi ketuker karena OS otak yang kalian pasang berada di partisi B jadi fungsi dari partisi B ini hanya sebatas penyimpanan sementara OS yang akan kita pasang aja Jum dan untuk partisi yang aslinya nih masih tetap menggunakan partisi A misalkan ada pertanyaan nih dari pasukan cabul Bang apa sih kelebihan kalau misalkan device kita berjalan di partisi AB nah kelebihan dari HP dengan menggunakan partisi AB jika kalian memasang atau update sebuah OS tuh terus selama proses pemasangan itu gagal atau violate di angka sekian persen tuh terus lo tekan cancel dan restart Androidnya Android kalian tidak akan mengalami break ataupun botlock berbeda dengan yang hanya satu partisi aja jika HP kalian menggunakan satu partisi dan kalian gagal to update OS efeknya akan break kalau misalkan nggak break ya mungkin beberapa aplikasi tidak akan normal atau sering verse close nah jadi bedanya kayak gitu aja Jum yang partisi satu kalau misalkan update OS dan gagal itu pasti break sedangkan yang partisi AB kalau misalkan update OS dan gagal itu enggak akan break nah tulisan di magis manager ini cuma ngasih tahu lu aja kalau misalkan HP lu itu tipenya partisi AB atau bukan kalau misalkan tulisannya tidak berarti HP lu itu tipenya satu partisi gimana paham kan Oke lanjut sekarang gua mau bahas tentang SAR apa kepanjangan SAR ya pastinya sih bukan Syarifudin SAR itu adalah sistem as root gua enggak akan jelasin panjang lebar tentang SAR karena memang artinya simpel banget Jum sistem as root ini artinya HP menggunakan sistem sebagai directory root nah kita bisa menemukan file terus folder system dan yang lainnya di bawah directory root kalau misalkan di magis manager kalian tulisan SAR nya itu no berarti tampilannya enggak kayak gini Jum kalau misalkan SAR disaat kita masuk ke folder system langsung bisa menemukan folder vendor sedangkan non-sar jika kita masuk ke folder system akan melihat folder system yang kedua dan melihat folder vendor jika perangkat Android non-sar dan memasang modu magis yang bisa memodifikasi sistem modu magis apa aja hasilnya bakalan break atau mode DR itu alasannya device dengan tipe non-sar tidak bisa dimodifikasi atau tidak efek kalau misalkan menggunakan modu magis oke gimana sudah paham dan sudah jelas misalkan ada pertanyaan lagi nih dari pasukan cabul jadi gimana Bang penting apa enggak sih ya penting atau tidaknya itu tergantung diri lu sendiri oke sepertinya udah cukup sekian gua bahas tentang icon misterius yang ada di dalam magis manager ya semoga aja kalian simak videonya dan bisa paham gitu tentang sistem kerja Android sekarang nggak asal pasang modul terus enggak asal pasang tweak terus bisa nentukan tuh harus pakai Android berapa bisa nentukan cara settingnya Bang Ojan minta maaf jika memang ada kesalahan nih dalam penjelasan videonya karena manusia itu tidak luput dari salah jung kalau misalkan nih ada pasukan cabul yang lebih memahami ataupun lebih mengerti tentang topiknya sudah Bang Ojan jelasin Bang Ojan silahkan perbaiki dan komentar di bawah atau silahkan kalian bikin video part 2 nya dan bakal Bang Ojan ganti video ini dengan video yang sudah kalian buat Bang Ojan ucapkan terima kasih atas waktunya sudah menonton dan sudah mendukung channel ini apalagi ya semoga aja lu pada kagak mabok sama videonya ya sampai ketemu di pelaminan jom thank you abone ol